Halo teman-teman, kembali lagi di channel belajar pemograman di video sebelumnya kita sudah belajar membuat sebuah kontrol dan view kali ini kita akan melanjutkan untuk menghilangkan index.php yang ada disini, karena kalau tetap seperti ini, ini kalau ada ini contoh di kontrol home, ada function artikel, dia akan semakin panjang dan kalau kita lihat juga seonya juga kurang bagus jadi ada index.php.php slash home, slash seperti itu kali ini kita akan menghilangkan ini, index.php kalau kita hilangkan langsung seperti ini ya tentu error ya, jadi ada caranya kita hilangkan, sekalian kita akan belajar lebih jauh tentang url routing, jadi disini home ini otomatis memanggil kontrol home kalau kita ingin bedakan, sebenarnya bisa nanti kita akan lebih jauh di file rotus.php.php oke, yang pertama yang pertama kita hilangkan dulu index.php saya sudah ada contoh file ini ya htaccess jadi kita perlu tambahkan sebuah htaccess di folder sini, folder rootnya codec meter file-nya seperti ini kira-kira ada rewrite engine on kemudian rewrite rule rewrite condition seperti ini teman-teman bisa lihat kemudian dibuat sendiri atau googling contoh-contohnya banyak kalau sudah ini kita simpan di kita save as di folder-nya kode igniter yang folder teman-teman buat seperti ini .htaccess kemudian disimpan kalau sudah sudah tersimpan teman-teman bisa coba ini index.php ini teman-teman hilangkan dihapus seperti ini langsung ke nama controller dan nama function jadi teman-teman refresh seperti ini nah bukan refresh ini hapus enter nah ini tanpa ada index.php ini sudah jalan atau misalnya ini artikel kita hapus kita tinggal home nah ini juga controller home di function index-nya juga jalan atau yang kemarin yang default-nya adalah controller welcome will welcome dia bisa langsung seperti ini tanpa ada embel-embel index.php oke kita lebih jauh ke file yang config ini routes.php yang ini nah disini sudah saya buat dua contoh namun saya komentar dulu ini kita aktifkan ya seperti ini disini misal contohnya adalah dashboard slash any ini itu boleh sembarang karakter kemudian sama dengan home slash angka 1 artinya ini function di control home kemudian selengkapnya sama ini home slash dollar 1 kemudian profile home profile ini kita buat tiga buah route ya nanti kita coba satu-satu misal ini dashboard any artinya kalau kita ketekan ini disini bukan home tapi dashboard kemudian slash any itu boleh sembarang dashboard misal penjualan ini akan error karena kita belum membuat sebuah function kalau disini ini any artinya any nya ini adalah nama function di belakang home atau di dalam control home yaitu contohnya kalau kita any nya penjualan berarti di home ini kita perlu membuat sebuah function public function penjualan penjualan misal ini kita echo aja ya daripada buat view terus kita echo dulu aja nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk buat view seperti yang contoh sebelumnya misal ini biar gampang kita buat echo saja ini halaman penjualan seperti ini kita simpan kalau kita jalankan dia akan tampil seperti ini artinya dashboard ini ini tidak harus nama sebuah controller tapi ini bisa kita akali di pengaturan rootnya ini jadi ini url nya apa kemudian dia diarahkan ke controller yang mana karena ini ada any kemudian slash dollar1 ini adalah function di controller home home slash dollar1 misal disini ada contoh selengkapnya sama selengkapnya kemudian any sama ini berarti kita buat lagi disini kita copy saja disini kita copy kita ganti selengkapnya kemudian ini echo nya selengkapnya kita simpan kita ganti tadi apa tadi bukan dashboard tapi selengkapnya any oh bukan any nya berarti ini salah ini bukan selengkapnya tapi misal ini boleh selengkapnya artinya yang lain misal detail ini detail berarti kita simpan ini berarti disini ini bukan dashboard tapi selengkapnya kemudian baru nama fungsonnya detail seperti ini jadi selengkapnya ini bukan sebuah controller tapi dia apa diarahkan ke controller home ini baru nama sebuah function di controller home tersebut contoh yang ketiga ini bukan selengkapnya atau dashboard tapi langsung profile tanpa belakang slash any dan sebagainya ini langsung diarahkan home profile ini bisa saja seperti ini langsung profile tapi kita buat dulu function profile karena ini profile terus kemudian belakangnya langsung disebutkan profile bukan dollar satu lagi berarti ini kita buat kita copy kita buat nama function profile berarti tulisannya echo profile seperti ini ini nanti teman-teman echo ini bisa ganti menjadi load view seperti contoh yang ini kita simak dulu profile echo profile kalau kita coba kita refresh kita enter disini dia akan tulisannya profile yang menjalankan ini nah itu teman-teman cara menghilangkan index.php sama ini mengatur url routing jadi ini teman-teman bisa arahkan tidak harus url yang ada ini mencerminkan nama controller tapi teman-teman bisa atur disini silahkan di coba-coba silahkan dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan ini untuk routingnya dan ini ya tadi untuk menghilangkan index.php yang ini tadi index.php nya dihilangkan biar dia langsung lebih pendek langsung ke nama controller atau url routing seperti itu oke itu saja contohnya kalau teman-teman ada pertanyaan ada kendala silahkan ditanyakan nanti setelah ini kita langsung membahas ke konfigurasi database oke terima kasih teman-teman kalau video ini bermanfaat silahkan dibantu di share biar teman-teman yang lain yang masih awam yang ingin belajar bisa ikutan belajar dan akhir kata terima kasih si Sampai jumpa.